DBL Indonesia kembali membuka Akademi Basket Usia Dini di salah satu mall di Surabaya Timur. DBL Akademi ini dibuka untuk memberikan pelatihan basket berkualitas untuk anak usia dini. Harapannya selain bisa melahirkan pebasket muda berbakat, juga membentuk karakter anak. PP Pordasi menggelar rapat koordinasi yang dihadiri 24 pengprof serta pengurus pusat di Jakarta. RAKOR ini menghasilkan keputusan strategis khususnya bagi organisasi berkuda nasional. Yang paling penting terkait transformasi organisasi PP Pordasi. Dalam RAKOR disepakati transformasi PP Pordasi dari semula federasi tunggal menjadi konfederasi nasional. Nantinya komisi di bawah PP Pordasi akan menjadi federasi tersendiri yang akan berafiliasi dengan federasi internasional. Seperti federasi ekwestrian, pacu, polo, dan berkuda memanah. Rumusan ini rencananya akan ditindaklanjuti pada RAKernas Usai Pemilu dan jika disepakati akan disahkan pada Munaslup. Tentunya banyak hal-hal yang perlu disempurnakan. Tadinya hanya mengatur satu atau dua kegiatan, sekarang dan juga hanya beberapa provinsi, sekarang banyak sekali provinsinya. Dan juga kegiatannya bertambah. Selain rumusan transformasi organisasi, RAKOR juga menghasilkan putusan untuk memperpanjang masa bakti pengurus pusat hingga Munas digelar. Hal ini sesuai dengan arahan KONI Pusat agar federasi fokus dalam menyongsong pon Aceh Sumut. Tim Liputan Kompas TV Tim Lipan Kompas TV